Saudara Timsar Gabungan berhasil menemukan satu orang korban yang tertimbun longsor di Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat. Sulitnya medan lokasi membuat proses evakuasi memakan waktu satu jam. Satu orang korban yang tertimbun longsor di wilayah Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat berhasil ditemukan oleh Timsar Gabungan minggu kemarin. Korban langsung dibawa oleh Timsar ke rumah duka. Hingga saat ini diduga masih ada dua korban yang belum ditemukan. Hingga kini saudara 10 orang korban longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah ditemukan Timsar Gabungan. Kini masih ada dua korban lagi yang belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan di wilayah Tegal, Bulet dan Pabuaran. Timsar Gabungan terus melakukan pencarian korban dengan bantuan alat berat. Nah ditemukan dua orang, nanti tinggal sisa dua orang lagi. Yang satu di Tegal Bulet, yang satunya di Kecamatan Babuaran, maksudnya di Posek Leng. Sudah bisa, sudah bisa dilewati jalan walaupun ada yang buka tutup. Dan juga ada yang masih ada persenir kita dari Perimok di beberapa titik dan membuka jalan langsung. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Insan. Bagaimana proses pencarian hari ini dan apakah cuaca hari ini menjadi kendala pencarian korban? Ya saudara memang hingga saat ini Timsar Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap dua korban yang belum ditemukan. Yaitu di Kecamatan Babuaran dan di Kecamatan Tegal Bulut. Timsar pun terus melakukan pencarian menggunakan sejumlah alat pembantu. Yaitu ada alat berat, terus alat semi otomatis dan juga alat manual. Dan memang proses pencarian itu pertama itu terlalu kendala dengan tanah yang padat. Sehingga memang harus dilembekkan dan disemprot menggunakan alat alkohon. Sehingga memang proses pencarian penggalian itu dimudahkan. Selain itu di titik-titik yang sulit untuk dijangkau, penggalian itu dilakukan dengan manual berupa cangkul dan alat-alat pendukung lainnya. Dan memang selain memang material tanah yang padat untuk digali juga cuaca saat ini mengalak turun hujan. Sehingga memang sementara terhenti untuk menunggu hujan reda sehingga nanti Timsar melakukan kembali pencarian. Dan memang berdasarkan informasi dari Timsar Gabungan yaitu dari Basarnas dan juga Satbrimub Kolda Jabar. Itu mereka sudah melakukan pemetaan di dua lokasi longsoran. Di mana pemetaan ini ditandai dengan sejumlah titik. Yang titik ini adalah diduga, dugaannya di bawah titik ini adalah ada satu korban yang memang tersimbun. Namun memang hingga saat ini dua korban ini belum ditemukan. Dan proses pencarian pun masih terus dilakukan sesuai dengan tanggap darurat bencana. Dan perlu diketahui juga untuk akses jalan menuju lokasi pencarian pun sebelumnya itu sempat tertutup. Namun hingga saat ini sudah masuk ke lokasi dan memang progres pencarian memang akan terus dilakukan. Hingga tanggap darurat bencana itu ditentukan apakah diperpanjang atau memang dihentikan seperti itu. Instan lalu akses masyarakat apakah sudah kembali normal? Ya memang sejumlah ruas jalan yang memang sebelumnya tertutup oleh material longsor. Terutama di wilayah jalur selatan Kabupaten Sukabumi yaitu dari Kiara II, dari Pabuaran dan juga Nyalindung. Informasinya hingga saat ini sudah terbuka. Karena memang progres pencarian itu, proses pembukaan jalan itu dilakukan juga oleh Kementerian PUPR. Di mana untuk pembukaan jalan bisa disiagakan sejumlah eskavator atau alat berat di titik-titik longsor. Dan saat ini sudah tersembut dan sudah terbuka. Namun memang eskavator tersebut disiagakan di lokasi titik yang kemarin juga terkena dampak bencana longsor. Sehingga jika mungkin ada longsor sesulan, proses evakuasi bisa langsung dilakukan. Seperti itu. Baik, Tim Sar masih mencari dua korban hilang akibat longsor di Sukabumi dan akses jalan untuk warga sudah mulai terbuka. Terima kasih, Insan Maulana Firdaus. Langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.